Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afan Buya, seperti yang disampaikan bahwasannya kita itu wajib taat kepada pemimpin kita selama pemimpin kita itu tidak melanggar syariat dan tidak zolim pertanyaannya bagaimana mengenai peraturan membayar pajak karena yang kita tahu dalam sebagai kita umat islam sudah diwajibkan namanya zakat dan bagaimana kita juga dituntut di Indonesia ini untuk membayar pajak syukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini adalah PR besar dari para ulama yang dekat dengan para umarok untuk menyelesaikan pajak di kalangan kaum muslimin di dalam bernegara ada kewajiban beragama dan ada kewajiban bernegara jika seorang muslim dalam negara islam maka kewajiban beragama sekaligus kewajiban bernegara tapi orang non muslim yang hidup di kalangan kaum muslimin maka dia punya kewajiban bernegara bukan beragama sehingga ada di dalam islam kalau di bawah naungan kaum muslimin seorang muslim membayar zakat kemudian orang kafir membayar jizyah seimbang mereka punya kewajiban bernegara membayar jizyah jizyah dengan diterimakan upeti pemerasan seperti terjadi pada raja-raja kuno dulu tidak jizyah di dalam islam sangat adil dan indah artinya hei kamu non muslim ini orang islam membayar zakat untuk mengangkat yang lainnya kamu tinggal di wilayah kaum muslimin kamu membayar apa? zakat? tidak ada zakat bagi kamu orang non muslim lalu saya membayar apa? membayarmu adalah jizyah jizyah bukan diskriminasi tidak jizyah bukan kewajiban dia karena dia telah hidup bersama kaum muslimin dilindungi lihat hartanya dijaga kan begitu keamanannya dijaga maka dia membayar namanya jizyah dan antara jizyah dengan zakat sangat ringan jizyah seorang khalifah atau presiden tidak bisa membatalkan zakat misalnya apa? bapak kamu kaya dalam tahun ini saya bebaskan kamu dari bayar zakat tidak ada selagi secara hukum ditentukan wajib bayar zakat wajib bayar zakat tapi urusan jizyah lebih ringan kalau seandainya ada keputusan dari kepala negara bahasanya fulan dan fulan karena dia punya kiprah besar di negara ini maka jizyah sahabat saya bebaskan selesai baik ini kewajiban bernegara nah kemudian aslinya kan semacam ini lalu bagaimana di dalam sebuah negara ini bukan negara di bawah naungan bukan negara yang menerapkan semuanya syariat islam di saat sebuah negara tidak diterapkan semua syariat islam maka disini seorang muslim pilah dan pilih yang bertentangan dengan syariat ya jangan dilakukan kemudian yang sesuai dengan syarat wajib kita dukung itu ada dan memang sebenarnya sudah diperkenankan misalnya masalah perdikahan ada KUA dibuat tatanan sendiri kemudian yang lain ada catatan sipil semuanya ini kan sebetulnya dalam irangma memberikan kebebasan nah ini tugas para ulama ini untuk memadukan antara pajak dengan zakat bukan uang zakat diganti dijadikan pengganti pajak atau tidak akan tetapi hendaknya nanti barangkali didengar ini oleh para pejabat pejabat pemerintah kalau ingin pahalanya mengalir terus sampai nanti mati terus mengalir hendaknya betul-betul dikukuhkan bahwa siapapun dari kaum muslimin yang sudah membayar zakat dari usahanya mereka tidak perlu membayar pajak kemudian jenis-jenis usaha yang secara fiqih tidak wajib mengeluarkan zakat karena dia adalah menghasilkan yang banyak bisa diberi zakat kenapa dia melibatkan melibatkan urusan negara pajak sepertinya itu ini adalah tugas PR besar pemerintah maka harus ada sumbangsih kepada negara kemudian pada zaman khalifah Umar pernah khalifah Umar itu meminta kepada rakyat selain daripada zakat karena untuk kepentingan akhirnya menjadi kewajiban bernegara jadi semua rakyat dimintai untuk memberikan sesuatu kepada negara selain daripada zakat ini adalah ikhtihat beliau untuk sebuah kebutuhan di saat ada bukan dikit-dikit karena pajak-pajak-pajak akan tapi sesuai dengan kebutuhan maka Sayyidina Umar bin Khotob menyeru untuk mempersiapkan demi untuk futuhat pelebaran kaum muslim maka karena mendesak waktu itu semua orang bukan urusan zakat-zakat sudah ada sendiri maka disinilah ini sebagai kisah yang jadi dasar sebuah negara bisa meminta kepada rakyat selain daripada zakat untuk kepentingan negara tentunya ada aturan-aturannya disini bukan berlebihan dikit-dikit kepotong pajak-pajak artinya masih ada celah kemungkinan bahwasannya seorang kaya bukan hanya membayar zakat tapi harus membayar sesuatu untuk kepentingan kepentingan negara nah setelah itu kepentingan negara ini harus jelas gimana penyalurannya siapa yang menggunakannya untuk apa harus jelas disini maka pajak kalau diatur dengan benar ada komunikasi antara para ulama dengan perpajakan ini akan jadi indah ini semuanya akan jadi indah sebab masraf zakat bukan masraf pajak beda zakat digunakan untuk apa zakat digunakan untuk masraf yang tamaniyah tadi 8 asnaf tapi kalau pajak bisa saja untuk kepentingan ini semuanya artinya pajak kalau sudah ditata rapi pemerintah melihat kepentingan seperti apa kemudian juga rambu-rambunya jelas penggunaannya jelas maka menjadi suatu yang sah nanti pada akhirnya jadi negara boleh ini kewajiban bernegara negara boleh meminta kepada rakyatnya tentunya dengan aturan ini ayatnya tercukupi rakyat yang begini untuk kepentingan negara kemajuan negara ini adalah sah tapi kalau sudah dikit-dikit kena pangkas 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 nanti masuk wilayah dolim wilayah kedoliman dari sebuah kerajaan raja yang dolim nerakanya paling dalam sudah begitu sudah dikumpulkan disalahgunakan gak jadi ini gak jadi itu tapi masuk sakunya sebagai orang misalnya wah ini lebih jahat lagi double jahatnya seperti itu masalah perpajakan jadi anda sebagai seorang muslim patuhlah dengan kewajiban beragama terlebih dahulu kalau urusannya karena negara kita semacam ini maka kewajiban bernegara yang harus anda bayar anda bayar anda harus faham makna ini tujuannya untuk membantu yang lainnya memakmurkan negara dan sebagainya biarpun yang sesungguhnya kalau di dalam islam yang sudah bayar zakat sudah cukup kecuali bab sukarela cuma karena kita hidup di negara yang semacam ini lihat kalau anda tidak patuh anda tidak patuh anda melanggar anda melanggar tambah anda bermasalah nanti maka himbawan kami adalah satu komunikasi antara pemerintah dengan para ulama untuk seiring antara pajak artinya yang sudah bayar zakat makanya badan-badan zakat nanti kalau bisa sudah resmi setelah resmi itu penyalurannya jelas sebab badan zakat pun kami lihat ada penyaluran yang salah ini yang harus ada koreksi zakat-zakat yang sudah resmi pun ada penyaluran yang salah nah ini bahaya sekali makanya di saat seperti itu kita tidak dukung untuk mendukung mereka kenapa badan zakat harus benar-benar kemudian sudah membayar zakat jangan dibebani dengan yang namanya pajak artinya zakat bisa mengurangi pajak ada pun pajak itu di saat diadakan dan pajak terkena semuanya dan pajak bukan segera jako muslimin saja non muslim juga dapat kemudian di saat adanya pajak ini ini kan negaranya belum ditata belum dipadukan antara siakat dengan pajak kemudian di saat masih adanya pajak yang semacam ini kami himbo untuk digunakan sebaik-baiknya harus jelas amanat hidup itu sebentar jangan sampai kita menjadi pejabat sesaat ternyata nerakanya panjang sudah ngumpulkan pajak yang simpang siur ya pajak sendiri kan belum jelas maksudnya bagaimana hukum pajak itu sendiri kan perlu dibahas akhirnya itu tadi di saat masih ada pajak karena negara kita negara semacam ini dan itu aturannya maka anda harus mengikuti kalau tidak mengikuti anda akan menemukan bahaya lebih besar lagi bisa saja harta anda akan hilang usaha anda akan hilang maka ini adalah bab anda melakukan ini sebuah keharusan karena untuk menjaga hak milik anda anda bayar untuk menjaga hak milik anda anda bayar untuk bagai usaha anda anda bayar kalau tidak anda bayar akan hilang itu usaha anda karena ada kekuatan di negara maka bayar-bayar pajak untuk menjaga hak milik anda kekayaan anda dan sebagainya anda bayar pajak anda bayar pajak dan bayar pajak untuk menjaga bahkan dalam urusan kita membayar sesuatu untuk menjaga milik kita sah-sah saja cuman yang perlu dikoreksi ada dari pihak pemerintah harus benar-benar waspada di dalam menggunakan pajak ini harus benar-benar yang benar rakyat yang membayar dengan lega dari pihak pemerintah menggunakan dengan benar akan dirasakan kebaikan untuk semuanya biarpun nanti ini adalah marhalah 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 langkah-langkah awal ujungnya nanti kami berharap di negeri kita ini adalah betul sudah rapi bahwasannya yang membayar zakat akan dibebaskan dari membayar apa? pajak zakat dengan kekayaannya kecuali nanti ada pengecualian beberapa harta yang menurut Fikeh tidak wajib dibayar zakatnya maka bisa saja itu diminta untuk membantu negara karena apa? negara juga menjaga hartanya misalnya kalau orang nyimpan permata sampai satu pintal permata kan miliaran triliunan yang menjadikan amankan negara masa negara yang mengamankannya tidak mendapatkan sesuatu kan tidak adil ini jadi maka bagi harta-harta yang tidak ada zakatnya bisa saja masuk wilayah ini seperti itu Wallahuaklam lisa selamat menikmati